Intro Selamat bertemu lagi ibu bapak dan saudara semua, shalom Ini adalah renungan dengan tema Firman itu telah menjadi manusia Berdasarkan Injil Yohanes fasal 1 ayat 14 Beginilah kesaksian Yohanes dalam kitab Injil yang ditulisnya Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Dalam bulan Desember tahun 1903 Sesudah melakukan banyak sekali percobaan Abang adik Wright berhasil membuat mesin terbang mereka melayang di udara Saking senangnya Mereka mengirim telegram kepada Catherine, adik perempuan mereka Begini isi telegramnya Kami berhasil menerbangkan sejauh 120 kaki Kami akan pulang untuk merayakan Natal Catherine cepat-cepat menemui Editor koran lokal Dan menunjukkan pesan isi telegram tadi Si editor melihatnya sekilas Lalu berkata Wah sungguh enak ya Mereka akan segera pulang untuk merayakan Natal Sang editor luput untuk menangkap pesan yang jauh lebih penting Ketimbang berita tentang pulang kampung untuk merayakan Natal Ada berita yang jauh lebih penting di dalam isi telegram tadi Yaitu Bahwa manusia sudah berhasil menemukan pesawat terbang Yang kita kenal sekarang sebagai alat transportasi yang paling handal dan cepat di dunia Sudara, kisah itu mirip sekali dengan Natal yang kita rayakan Banyak orang senang merayakan Natal Sebab banyak kue-kue enak Ada pesta makan-makan Ada tukar-menukar hadiah Ada lagu-lagu merdu yang terdengar sepanjang perayaan Natal Tetapi banyak orang yang lupa atau lalai Menangkap pesan terpenting dari Natal Yaitu firman Allah yang disebut Logos Sudah menjadi manusia dan diam di antara kita Kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapak kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Tetapi apa benar kita sudah melihat Apa semua yang diberitakan oleh Yohanes itu Yohanes sendiri menulis beberapa ayat sebelumnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Yohanes fasal 1 ayat 11 Ini adalah kutipan dari berita Nabi Yesaya di dalam kitabnya Yang menulis Lembu mengenal pemiliknya Tetapi Israel tidak Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya Tetapi umatku tidak memahaminya Yesaya fasal 1 ayat 3 Dengan kata lain Kedatangan Yesus ke dalam dunia Sering ditolak oleh banyak orang Mereka tidak menerima dia Tidak mengakuinya sebagai anak Allah Padahal Yohanes menegaskan bahwa firman itu sudah menjadi daging Artinya Logos Allah itu sudah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Yang lahir ke dalam dunia Sudara ada sebuah surat imajiner yang dituliskan konon katanya oleh Yesus Dan ditujukan kepada semua orang yang merayakan nata Saya kutipkan dan bacakan isinya begini Sahabatku terkasih Seperti kalian ketahui kita semakin dekat dalam hari ulang tahun ku Setiap tahun ada suatu perayaan khusus demi menghormatiku Dan aku pikir tahun ini perayaan ini juga akan dirayakan Pada masa ini banyak orang berbelanja hadiah-hadiah Banyak iklan-iklan di radio dan televisi Dan di segenap penjuru dunia orang berbicara mengenai hari ulang tahun ku yang semakin menjelang Sungguh menyenangkan ketika tahu bahwa setidaknya setahun sekali Orang berpikir tentang aku Seperti kalian tahu perayaan hari ulang tahun ku Dimulai sejak bertahun-tahun yang silam Pada awalnya orang tampaknya mengerti dan mengucap syukur atas segala yang sudah aku lakukan bagi mereka Tetapi pada masa sekarang tak seorang pun tampaknya tahu alasan perayaan natal itu Sanak saudara, teman, dan sahabat berkumpul bersama-sama dalam sukacita Tetapi mereka tidak mengerti arti perayaan Aku ingat tahun yang lalu ada suatu perayaan besar demi menghormatiku Meja perjamuan penuh dengan sajian makanan yang lezat Kue-kue, buah-buahan, beraneka macam permainan coklat Dekorasinya sungguh indah, menawan, dan ada banyak-banyak sekali hadiah-hadiah Yang dibungkus cantik, indah Tetapi apakah kalian tahu, aku ini tidak diundang? Aku adalah tamu kehormatan dan mereka bahkan tidak ingat untuk mengirimi aku undangan Pesta itu untukku, tetapi ketika hari besar itu datang Aku dibiarkan ada di luar Dan mereka menutup pintu di depan mukaku Padahal, aku sangat ingin bersama-sama mereka duduk dan makan bersama mereka Sesungguhnya hal itu tidak mengejutkan aku Sebab beberapa tahun belakangan ini semua menutup pintu bagiku Karena tidak diundang, aku memutuskan untuk ikut dalam pesta tanpa menarik perhatian Aku masuk dan berdiri di pojok Mereka semuanya makan, minum Sebagian bahkan mulai mabuk dan melontarkan gurawan-gurawan Dan menertawakan segala sesuatu Sungguh, mereka riang gembira dalam pesta pora Di puncak acara, seorang tua yang besar dan gendut berpakaian serba merah Berjanggut putih panjang memasuki ruangan Sembari berseru, ho 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 Tampaknya dia mabuk Dia duduk di atas sofa dan anak-anak berlarian Menyongsongnya seraya berseru, Santa Claus, Santa Claus Seolah-olah pesta ini adalah untuk dia Tengah malam semua saling berpelukan satu sama lain Aku juga merentangkan tanganku berharap ada seseorang yang memelukku Dan tahu kangkal Tidak satu orang pun datang untuk memberikan aku pelukan Lalu mereka mulai membagi-bagikan hadiah Mereka membuka kado masing-masing dengan penuh rasa ingin tahu Ketika semua telah mendapatkan bagiannya Aku mencari-cari Mungkin ada satu hadiah untukku Bagaimanakah gerangan perasaanmu Ketika pada hari ulang tahunmu Semua orang saling berbagi hadiah Sementara engkau sendiri yang merayakan ulang tahun Tidak mendapat apapun Sebab itu aku mengerti bahwa aku memang tidak dikehendaki Di dalam pesta itu Dan aku pun meninggalkan pesta itu diam-diam Setiap tahun keadaannya semakin parah Orang hanya ingat hadiah Pesta Makan minum Dan tidak satu orang pun yang ingat akan aku Aku rindu pada tahun ini Ketika engkau merayakan Natal Engkau membiarkan dan mengundang aku masuk di dalam hidupmu Aku rindu engkau mengenali kenyataan Bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu aku datang ke dalam dunia Demi memberikan nyawaku bagi kalian Disalipkan untuk menyelamatkan kalian Hari ini aku rindu kalian meyakini hal ini dengan segenap hati Aku rindu untuk berbagi dengan kalian Karena begitu banyak orang tidak ingin mengundangku ke pesta mereka Maka aku akan menyelenggarakan pestaku sendiri Suatu pesta agung seperti yang tak pernah dibayangkan orang Suatu pesta yang spektakuler Sekarang aku sedang melakukan persiapan-persiapan terakhir Hari ini aku mengirimkan banyak undangan Termasuk untukmu juga Aku rindu mengetahui apakah engkau pun bermaksud untuk datang Aku akan menyediakan tempat bagimu Dan menuliskan namamu dengan huruf-huruf emas Di dalam buku tamuku Hanya mereka yang ada di dalam daftar tamu Yang akan diundang ke dalam pesta Mereka yang tidak menjawab undangan ini Akan tinggal di luar Bersiap-siaplah Sebab ketika semuanya sudah siap Engkau akan menjadi bagian dari pesta agungku Sampai jumpa Aku mencintaimu Yesus Sudara ini tentu saja surat imajiner Yang merupakan tegoran Atau kritik kepada kita semua Yang merayakan Natal Tetapi barangkali saja juga Merupakan cetusan perasaan Yesus Sekiranya dia ada di tengah-tengah kita Yang sedang merayakan Natal Seringkali terjadi bahwa kita hanya memikirkan diri kita sendiri Dan lupa bahwa seharusnya yang menjadi fokus perhatian ke semuanya Itu adalah Yesus Yang sudah lahir 2000 tahun yang silam Saya sempat memperhatikan lagu-lagu tentang Natal akhir-akhir ini Ada sebuah video Dalam Youtube Yang memperdengarkan lagu-lagu Natal dari abad ke-17 hingga abad ke-21 Apa yang kita dengar di dalam lagu-lagu itu Pada mulanya lagu-lagu Natal itu berkisah tentang Yesus yang lahir Ada damai, sejahtera di muka bumi Malam yang gelap, tiba-tiba ada bintang yang terang Itu lagu-lagu yang kita dengar temanya sampai dengan awal abad ke-20 Tetapi makin kemari, makin lama Nama Yesus itu terdesak ke pinggir, keluar dan terbuang Yang menjadi fokus perhatian di dalam tema-tema nyanyian itu adalah Orang tentang dirinya sendiri Orang yang merasa senang karena ada Santa Claus yang datang Dirinya yang senang dengan merayakan Natal dengan salju yang putih Dirinya yang senang karena mendapat banyak hadiah Dan sebagainya dan sebagainya Sudara marilah kita kembali kepada inti Natal yang sebenarnya Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia sudah memberikan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan mendapat hidup kekal Selamat menyambut dan merayakan Natal Jangan pernah lupakan Bahwa merayakan Natal adalah memperingati Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat Dunia Dan untuk itu kita bersyukur dan bersuka cita Amin Marilah kita berdoa Bapak kami yang Rahmani Kami sungguh senang boleh merayakan Natal kembali tahun ini Engkau sungguh baik Karena sudah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk lahir ke dalam dunia Tanpa Kristus kami semua binasa dan tenggelam di dalam dosa Tanpa Kristus kami semua tidak punya harapan untuk masa depan Ya Tuhan biarlah Natal kali ini Memberikan kami iman, kasih dan pengharapan Untuk melanjutkan hidup kami sebagai umatmu Amin Saudara jika Anda merasa renungan ini bermanfaat Anda boleh meneruskannya kepada orang lain Dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya Tuhan memberkati saudara Tuhan memberkati saudara Terima kasih